Bro, gue mau nanya nih, NFT itu haram gak sih? Kita kasih solusi Berat banget ya pertanyaannya Baru mulai ya Baru mulai, entar lah Hans Adriano ini kan bisa dibilang designer yang menjadi panutan salah satu lah Panutan beberapa orang lah Iya pokoknya begitu lah Apalagi yang udah pada ngaji-ngaji loh Masya Allah gitu ya Nah, soalnya banyak banget nanya ke gue Bang, bener gak sih? Bang, NFT itu haram gak sih? NFT gue awalnya gak ngerti kan? NFT, NFT apaan gitu NFT? Iya kan NFT gitu Akhirnya gue browsing Gue semuat bahas juga tuh di IG story gue Ternyata itu ya pegangannya cryptocurrency, bitcoin, dan lain-lainnya Nanti kita akan bahas ya Anda berani berfatwa? Silahkan Sampai batuk Udah aneh loh gue Berat banget ini, soalnya ini Mungkin kalau videonya viral ya Ya, gue paling dihujat sih kayaknya Gini, gini, gini Gue ngejaga amanah juga Dari guru-guru gue Ya ustad-ustad kita gitu kan Bisa dibilang kita juga Ya satu pengajian dan lain sebagainya Titipan dari beliau adalah Selain dari titipan juga Ini gue harus bijak juga sih Dalam bersosmed Yaitu Der, antum inget Bukan ustad Betul ustad Karena bilang gitu Gue bilang gitu kan Ya yaudah tau lah Sebagaimana Bersosmed dan Berkonten gitu kan Nah ya yang pasti gue Insya Allah gak akan bawa dalil Karena memang itu bukan komposisi gue Ya kan Sama lah kita juga kan bukan ustad Nah sehingga Yang mau dibahas disini sih sebenernya Lebih kayak Gimana sih kerja NFT buat para desainer Katanya sih cuan Ya kan katanya kan Ya yang sepengetahuan gue ya Tinggal mungkin lo lebih paham Kayak misalnya upload file Karya Dihargain Sekian Sampai-sampai katanya Sampai ada yang harga karyanya tuh Sampai puluhan juta Ratusan juta bahkan deh 69 juta bang Dolar Wah gokil sih Gokil 69 juta dolar tuh Coba deh kita bahas dari pertama ya Dari awal nih Ini NFT tuh gimana Tiba-tiba muncul Kalau kepanjangan nanti Sama-sama kita lihat di layar mungkin ya Itu gampang lah Dicara di google Cuma sistem ini sebenernya apa sih Sampai-sampai katanya Para DM ke gue tuh banyak banget bro Lu juga pasti ada ditanyain kan Iya Bahkan banyak yang nanyain Bang lu gak main NFT gitu Tuh Iya Ada hubungannya Ini sama aja kita kayak Punya karya lukisan Dihargain orang Apa beda Bagaimana sih Kita bahas deh ya Boleh-boleh NFT tuh apa sih sebenernya Jadi Mungkin temen-temen udah semua Udah pada searching ya tentang NFT ya Non-fangible token gitu Buat gampangnya sih gini sih Jadi Sebuah aset digital Yang asetnya itu disimpan Di sebuah Big data Namanya blockchain Cloud tuh Itu cloud Oke Disimpan disitu gitu Semua datanya Jadi disitu Karya-karya kalian tuh Mempunyai sertifikat Jadi ketika kalian bikin karya Maka kalian bakal Bikin barcode Itu namanya minting gitu Terus kalian bakal masukin ke dalam Etalase-nya nih Buat jualannya itu namanya listing gitu Jadi itu adalah marketplace Marketplace Buat taruh di etalase itu Iya Ada salah satu marketplace-nya tuh Yang terkenal namanya OpenSea OpenSea ya oke Coba sambil kita buka deh Pelan-pelan Ini kalau Hensa udah hadir lagi Untuk kesekian kalinya disini Artinya ada yang urgensi Yang dibahas nih Waduh Dan Masya Allahnya dia tuh Sigap dan selalu mau support gitu Buat kasih solusi Masya Allah nih bro Syukuran bro ya Semoga bisa Iya bener-bener Nah ini nih Ini openSea kayak gini Iya bener OpenSea kayak gini Bener kan? Bener-bener OpenSea gitu Bukan OpenSea gitu Bukan deh Bukan OpenSea Oke ini ini Nanti kita bahas lagi Oke lanjut Ini salah satunya ya Tempat buat para Apa namanya Desainer-desainer gitu Misalnya mau naro Karya NFT-nya Satu-satunya di OpenSea ini Ini yang setau Gue sih ini yang pertama bang Oke Karya NFT tuh berarti NFT ini adalah Bukan Startup Istilah doang kan? Istilah Itu istilah Jadi Pertama-tama tuh NFT tuh Boomingnya itu ya Boomingnya itu Karena ada seseorang Yang namanya Beeple Beeple itu Dia buat karya NFT Itu Dibuat selama 13,5 tahun Jadi Karya itu Udah dia buat Setiap hari Sampai 13,5 tahun Sampai karya itu Dikasih nama 5000 Days Live Apa gitu Oke bentar Itu designer Itu ya Dia Apa namanya Artis Apa digital imaging gitu Apa di Maksudnya kayak designer gitu Graphic designer Bah grafik sih Lebih ke artis Artis tuh buat karya-karya yang Apa namanya Ilustrasi Ilustrasi gitu-gitu Dia bikin selama 13 tahunan Iya 13 tahun Sampai 5000 Karya Sampai 5000 Beber situ 5000 itu Dikasih nama 5000 Days Live Live day apa Gitarnya lupa Oke Lalu Karya itu Dilelang Oh Karya itu dilelang Lalu penjualannya Sampai 63 juta Dolar Yang bener loh Iya 5000 file itu Iya file dong Iya jadi karya banyak gitu Virtua Apa sih Digital kan Digital Dibeli sama siapa 60 Berapa 63 juta dolar Kalau gak salah 63 juta Berarti Kali 14 ribu lah ya Iya itu harus dimiringin tuh Emang bank Apenya Ini juga tau dari bank neri Bisa dimiringin Oh iya Oh gitu ya caranya ya Padahal dia kalau ngitung kalkulator Kalau emang-emang Kalau lurus begini Itu ngeheng tuh Iya Kayak ada koma e gitu kan Kalau dimiringin tuh Ini ilmu baru dari bank neri nih Iya kan Lu harus tau Masa begini Nggak tau Belum pernah gitu Uang sebanyak itu bang Belum pernah gitu Terus sejujurnya Gue dibalikin sama dia Lu ngerti gak cara Ngapus data di whatsapp Gue juga baru tau dari dia Asli malah keranaan dia ilmunya Oke lanjut 14 ribu Bentar Bentar Ini cut dulu ya Bini gue nelfon lagi Oh iya Ada podcast Tunggu-tunggu Takutnya penting Halo assalamualaikum bun Belum ini baru mulai podcast Tadi abis zuhur Tadi papan kasih solusi jatuh Oh ala Mas Elo Bentar ya Ayo kerja dulu Bentar ya bro Mohon maaf ya Santai-santai Hari minggu kan taunya keluarga Anak gue ngancam pulang mulu Bentar ya Ayo kerja dulu Nyari uang Nyari uang Yaudah Yaya yaya Assalamualaikum Nggak-ngak Nyari uangnya Nggak pakai NFT kok Takut cuman Oke lanjut Coba gue hitung ya Berapa tadi 63 juta 63 juta 63 juta Dollar Kira-kira itu rupiah loh bang Ternyata dollar 63 x 14 ribu What 882 juta men Juta Ih Miliar 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 ya bang ya Miliar Nolnya sampe 12 mah miliar bro Eh 12 Sembilan Sembilan miliar kan Iya iya Sumpah gue nggak mau keliatan bodoh nih Hah Miliar bro Iya 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 Gue ulang deh Aduh 8 64 63 juta 63 juta 63 juta Dollar Nolnya 6 Kalau 63 juta Juta 6 bro Iya dong Kali 14 ribu Si artis ini Si designer inilah ya Ngumpulin karya Sampai 5 ribu Design File Dibeli Sama seseorang Seharga 63 juta Dikali 14 ribu 882 miliar bro Sorry bang 69 miliar Eh 69 juta Sorry 69 juta Nambah 6 juta dolar lagi bang Iya Ntar lu 69 juta Dolar Berarti kan kali 14 ribu nih Kalau mau dirupiahin Iya 966 miliar Hampir 1 T Hampir 1 tri Hei anda kerja enak banget Iya ya Begitu Tapi 13 tahun investasi Artinya kalau dibagi Setahunnya berapa tuh ya Dia capek-capek kan Maksudnya OPEX dia keluar tuh Operasional tuh Kali per tahun deh Eh dibagi per tahun Bagi per tahun Setahunnya tuh 80 miliar dia 80 miliar Terima keuntungan nih Kalau ditarik mundur deh Iya 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 Mungkin uang makan dia Oh iya lah Ngitungin OPEX orang Iya gak Iya Nah Dia nih viral pertama kalinya nih Siapa namanya Namanya Beeple Disebutnya Beeple Siapa yang mau beli hampir 1T Karya 5 ribu tuh siapa Nah makanya itu bang Ini juga Ada juga nih bang Ini duit tuh Beneran apa duit bitcoin sih Duitnya duit pake kriptokuransi Gak heran Berapa sekarang bitcoin 1 bitcoin 1 bitcoin Kalau 1 bitcoin tuh setahun Gue tuh 800 juta 2021 ya Kalau 2010 sih dia buat beli 2 pizza 1 bitcoin Hah? 2012 Eh 2010 setahun gue 2 atau 1 bitcoin gitu Buat beli 1 pizza 1 pizza 1 pizza 2 bitcoin Ya anggap lah 1 bitcoin 100 bitcoin Itu tahun berapa 2010? 2010 Kok 10 tahun 11 tahun kemudian jadi 800 Juta Juta Nah maka itu Ini mah main-mainan gak ada Lah Kan guru-guru kita ngejelasin Kalau Uang itu kan sebenarnya nilainya stabil ya Bukan berarti Iya maksudnya kan Terlepas dari memang dia Apa ya Depresiasi dan lain-lainnya gitu ya Hah? Ini kayak bercanda banget ya Kayak bercanda nih Kayaknya permainan-permainan Mungkin nih Kayak permainan-permainan Orang-orang tertentu aja nih Kok bisa bitcoin Naik turun-naik turun begitu Oke lanjut lah Makanya banyak orang yang mau investasi di Cryptocurrency kan Crypto apa? Crypto ini Iya-iya-iya Crypto-cryptuan begitu Lalu ada juga bang ini Jadi kan kalau Bipel itu Oke lah Karya dia 5000 hari bang Nanti buatnya capek banget dong ya Oke lah Kalau mahal Ya oke lah gitu Karyanya juga keren Oke Karya juga keren Siapa sih dia sih? Apa sih Instagramnya? Gue mau blok Apa urusan? Lalu dia buat juga Apa Karya lagi Siapa nih? Si Bipel ini Setelah karya pertama dia laku 69 juta dolar itu Dia buat karya lagi Dia buat karya tentang Donald Trump Video Donald Trump gitu Terus? Selama 13 tahun juga? Enggak Itu orang hidupnya ngapain sih? Dia berapa Mana karyanya? Bipel gimana sih spellingnya? B-E-E-P-L-E Oke Nah itu laku 2 juta dolar Kalau gak salah Apa karya? Dia siapa sih? Lo tau gak? Enggak tau juga sih sebenernya sih Mungkin terkenal ya Buat orang yang kenal gitu ya Cuman kalau gue Seperti orang alam gak kenal Oke Mungkin anak-anak desainer Tau lah ya kali ya Tau Oke Nah ini fenomenal itu Sehingga Dilihat sama salah satu Ya Instansi atau apa Sehingga NFT Dinaikin gara-gara dia Kalau gue Jadi kan NFT udah lama nih bang Maksudnya Dari dulu kan udah Dari 2017 Itu sebenernya Udah ada game-game Pake NFT ini bang Jadi kayak ada game-game Namanya Crypto Kitten Kalau gak salah Dari tahun? 2017an gitu lah Oh jadi Crypto-kripto ini Udah nempel dari Berapa tahunnya lalu gitu Iya Jadi Crypto Kitten ini Dia gamenya tuh Ngoleksi kucing Jadi kucing-kucingnya itu Ada yang dihargain Sampai 100 ribu dolar gitu Itu apa? Uang? Uang kripto Jadi kan dia pake Ethereum ya Iya virtual kan? Virtual Semua kayaknya serba virtual gitu kan? Ada Ethereum Iya serba virtual Nah kalau satu Ethereum itu Kalau gak salah Harganya 60 jutaan deh Kalau Bitcoin kan 500 juta Eh 800 juta kan Kalau Ethereum tuh 60 jutaan gitu Nah Game pertama si Crypto Kitten ini Lalu ada lagi Game Apa sih namanya tadi? Apa dia? Game bikin virtual Dunia virtual gitu Among Us Among Us Gue taunya begitu-begitu doang gue Mobile Legends Mobile Legends Bukan Satu lagi Satu lagi Satu lagi deh The Sims The Sims Orang baru banget tuh gue tuh Oh The Central Land Apaan tuh? The Central Land Jadi ini Antum Membuat dunia Eh Jadi ini satu dunia Yang ntar Antum bisa masuk ke situ Terus bisa beli tanahnya Bisa beli rumah disitu Bisa bangun rumah Bangun villa Beli kostum Segala macem gitu Itu mah The Sims bro Tapi ini Ya kayak dunia virtual baru gitu Oke Kayak semua kita ntar bakal pindah ke situ gitu Oke Terus tanahnya diperjual belikan? Diperjual belikan Bahkan ada orang yang beli tanahnya itu Seharga 56 juta rupiah Jadi kalo di Di dunia ini kan Tanah tuh per meter persegi berapa gitu kan ya Kalo disitu tuh berapa piksel gitu Loh Oke Tanahnya ada gak sebenernya? Di dunia virtual Hah? Ini Guys udah gak bener nih Kayaknya dunia ini nih guys Jadi lu beli virtual Beli virtual? Iya buat Buat apa? Jadi kan Dengan Mark Zuckerberg juga ngeluarin meta Ini kan dengan visinya dia bakal menciptakan dunia virtual Iya Faham Jadi ini mempengaruhi semuanya Jadi naik semua bang Jadi kayak Mereka merasa Kalo future nya ini Adalah virtual world gitu Aneh lu pada Enggak maksud gue gini Itasrah lah itu pilihan ya Gue gak menghujat apa-apa ya Awas Potong-potong videonya nih Iya kan Maksud gue gini Goals nya apa sih mereka-mereka yang bervirtualisasi ini Dalam artian Apakah memang mereka menganggap bahwa ini digital So kita akan hidup di dunia Gak tau apa segala macem Tapi diuangkan Beli 56 juta Beli tanah Yang udah ada bangunan kayak model The Sims begitu Di games tersebut Ujung-ujungnya gak ada tuh tanahnya Tapi dia bilang Kenapa dia mau beli tanah itu 56 juta Kata dia Mungkin ini terdengar aneh buat kalian gitu Tapi dia percaya Kalo di masa depan Harga tahun ini bakal naik Jadi kan yang membuat cryptocurrency naik Adalah kepercayaan pada komunitasnya kan Oh jelas Mereka gede komunitasnya Iya mereka gede banget Jadi semakin banyak orang yang percaya Maka harganya akan semakin tinggi Makanya ketika Elon Musk Itu cuman nge-tweet Bitcoin gitu Harganya langsung Lonjak tuh Sama Elon Musk main Clubhouse juga Clubhouse gede Sekarang mungkin Anggota-anggota tuh Pada hilang-hilangan Iya maka itu Jadi Yang gak tau ya Mereka merasa itu sebagai investasi gitu Mungkin orang-orang yang beli Yang beli tweetnya Apa namanya Pendiri Twitter pertama Jack Dorsey Iya itu kan dibeli dengan harga 2,9 juta dolar Tweet pertamanya Jack Dorsey Tweet pertama Tweet pertama ya Jadi platform Twitter hadir Yang pasti kan yang tweet pertama kan owner-nya Bener ya dong Oke Kayak kasusnya Youtube ya Youtube juga dia lagi ada video Jalan-jalan di kebun binatang Kalau gak salah Itu juga awal-awal begitu tuh Akhirnya viral Ada masuk investor apa segala macam Atau mungkin venture capital dan lain-lainnya Sama seperti tadi Tweetnya itu di NFT-in Tweetnya dijual sama dia Sebagai NFT ya Sama sih Jack Dorsey ini Oke Jadi NFT tuh kayak semacam Sistem kali ya Iya dia tuh kayak Aset digital deh Apapun deh bang Kayak itu misalnya Pertama kali siaran di radio nih Mau dijual gitu Suaranya boleh Mungkin bisa Gue jadi kepikiran Ntar gue kontak ke teman gue Jangan Tapi ada musiknya Ada musiknya Gak berarti Artinya dijual berapa? 2,9 juta dolar 2,9 juta dolar Apa sih yang Maksudnya Kebanggaan Pertama kali nge-tweet Ya mungkin ini loh Tweetnya dulu Legend banget nih Iya kan Wah Akhirnya twitter segede sekarang Apa segala macam Oke Itu yang membuat gue Ini bang sebenernya Membuat gue Ini NFT ini sebenernya apa sih Nah Jadi kayak ada rasa Ini Apa sih Monkey business Tapi gimana sih Jadi kayak sistem Kayak aneh liatnya tuh kayak Ikan lohan Yang dulu tuh Harganya sampai ratusan juta Batu akik Sampai miliaran Iya betul Janda bolong Gelombang cinta Segala macam Yang dibakar terus nih Beritanya nih Akhirnya harganya naik Udah naik Hilang Oh ini mah permainan-permainan Azik Gak tau ya Soberani banget Gue ngomong gitu ya Maksudnya kalau Kalau gue sekarang yang ngeliatnya ya Kayak gitu gitu Mungkin Di kedepannya atau besok Mungkin berubah pikiran gitu kan Siapa tau gak tau gitu Cuma kalau sekarang Kalau gue pelajarin itu Gue ngeliat NFT dan kriptokuransi lainnya Itu kayak gitu Skemanya gitu Kayak gitu Cuma gak tau ya Bener kayak gitu Atau enggak gitu Makanya kenapa kita bahas disini Kasih solusi Karena memang Ada hubungannya sama Para konten kreator Yang ternyata memiliki keresahan Ada juga yang mereka-mereka bermain NFT Hasil-hasil desainnya Ya kan Hasil-hasil ilustrasinya Yang dibuat oleh ilustrator Semuanya poster-poster Yang memang diperjual belikan Di aset digital itu Nah akhirnya pada nanya tuh Nah makanya kenapa gue manggil Di sini tuh Sementara gimana sih Dari sudut pandang mungkin Sudut pandang Mu'amalahnya Apakah memang halal-haram Tentu sekali lagi kita Gak mau berfatwa Mungkin nanti kita akan Lihat cuplikan ustad aja kali ya Boleh banget Yang faham mengenai Mu'amalah apa segala macem ya Nanti kita inti pelan-pelan Tapi sekarang gini Kita bahas lebih detail Mengenai NFT Yang memang disandingkan Sama hasil karya Berupa design Which is lo Lo sendiri pake NFT Belum Akan berarti Gak tau Makanya Kalau sekarang Belum Belum pake dan Belum tertarik Kalau sekarang ya Kenapa kan karya lo Banyak banget digital Karena Karena gue ngeliat keanehan itu Bang kayak itu kayak Kayak ya kali momen gitu loh Ya kali deh Masa karya kayak gini Bisa segini gitu Oke Jadi gue ngerasa Aneh aja Jadi mungkin kalau Gue ngeliat Mungkin hype ini Bisa bertahan sampe setahun gitu Mungkin gue nanti akan ikutan Kalau halal misalnya gitu ya Iya lah Cuman kalau sekarang Gue ngeliatnya Masih Gak ngerti sih Karena ada Ada anak kecil bang 12 tahun Dia bikin karya Karya Nama karyanya itu Weird Well Apa namanya Paus aneh gitu Dia bisa Menghasilkan uang itu Milyaran bang Hah Jadi dia bikin karya Paus aneh Pixelate gitu Bikin NFT banyak gitu Terus orang pada beli Gak gini deh Gini deh Maksudnya Apa sih yang bikin menarik tuh Maksudnya Kayak lukisan gitu ya Jadi kalau kita panjang Panjang di dinding Ntar ada ketahuan ini Siapa membuatnya Pablo Picasso misalnya Iya jadi kalau Itu diapain sih Ini beli nih Kan karyanya Bukan bisa disave ya Nah Maka itu gue Tuh heran Kenapa orang tuh Mau beli NFT gitu Jangan kan disave Padahal bisa di screenshot Tuh Iya Padahal bisa di screenshot gitu Cuman kenapa orang beli Dan gue pun masih heran Sampai sekarang Maka itu gue belum Belum apa Belum mau masuk kesini Karena gue pun masih banyak pertanyaan Tentang NFT ini Tapi banyak circle lo yang Main NFT ini Banyak jadi ada beberapa temen ya Bang ya Yang pertama itu Kan kalau kita lihat NFT tuh yang digoreng itu kan Milyaran Jutaan dolar Segala macem kan Sehingga Ketika kita ngeliat NFT Mindsetnya udah Jutaan dolar Milyaran gitu Jadi orang banyak yang ikutan Terus Padahal Jualan NFT itu Gak semudah itu Tentulah Jadi kayak Ada temen juga Dia jual NFT Dan dijual dengan harga 40 ribu Rupiah Ya Mana katanya Milyaran Nah itu Jadi Kan ada banyak tempat jualan NFT nih Bang Salah satunya OpenSea kan Nah ada lagi nih Yang dia pake tempat NFT Yang gak sebesar OpenSea Dan pajaknya gak sebesar OpenSea Tapi dijualnya dengan harga yang lebih murah Yaudah si temen lu itu masuk ke OpenSea aja Panjaknya mahal Oh Iya katanya pajaknya mahal Cuman gue gak tau ya berapa mahalnya ya Cuman Sampai dia gak masuk berarti kan Panjaknya emang lumayan mahal gitu Jadi kita masukin ke hari aja tuh harus bayar No Gue terlepas kali kita laku atau gak laku ya Setau gue kayak gitu Naro kayak semacam Dompet online atau pay-pay gitu Iya kita kan harus Harus pake Apa Cryptocurrency Pake Ethereum kan Ya pake kriptonya Pake kriptonya Gak bisa pake rupiah disitu Kriptonya aja masih di Perdebatkan Dan bahkan Bahkan banyak Guru-guru kita Ustadz-ustadz yang Meragukan Atau bahkan ada yang mungkin mengharamkan Atau segala macem Coba gue pengen liat OpenSea nya dong Coba dong Pengen tau gue Coba buka dong OpenSea Coba OpenSea tadi Gue mau liat dong sistemnya ini 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 ya Toba bentar bentar Sorry sebelum ke OpenSea Buka dulu dong Berita tentang NFT Nah ini Mengenal NFT Aset kripto yang tengah naik daun Oke Coba ya gue masuk ya Kompas.com Mengenal NFT Aset kripto yang tengah naik daun Kripto berarti mainannya Iya kan Proyek-proyeknya dia kan Gue herannya gitu Karena takutnya Takutnya loh ya Gue gak justifikasi apa Siapa tau nih Hanya permainan-permainan yang Untung mah yang Di atas-atasnya doang Bisa jadi Karena mungkin MLM udah kebaca aja Kutbi Kutbi Gak tau ya Jadi seolah-olah Kalau ada downline tuh Wah ini MLM nih Gitu kan Iya kalau yang terlihat sekirah sih Kayak gitu ya Takutnya ya Cuman gak tau deh kan Kita juga gak mempelajari Secara mendalam banget nih bang Jadi yang terlihat di Muka sih Kayak gitu sih Soalnya pembahasan ini Naik karena memang Gue pengen bahas Takutnya ada Irisan-irisan Ke pendapatan yang mungkin Tidak sesuai dengan syariat Iya Makanya kita mau bahas disini Oke lanjut Coba Let's open see The largest NFT Collect And sell extraordinary NFTs On the world first And the largest NFT marketplace Oke Dia nih pertama nih Pelopor nih open see Setau gue iya Setau gue Cuman kalo misalnya ada yang sebelum ini Ya mungkin bisa dikoreksi aja Di kolom komen Iya betul Coba bawah gimana sih kerjanya Mana sih si akun-akunnya Oke Ini Ini deh Ini yang pertama nih Si Board Oke Tahan-tahan dulu Ini top collection Over last 7 days Artinya Ada 15 Akun Atau 15 kreator Bener gak? Iya Ini nama akun-akunnya Yang memang Menjadi 15 teratas Iya Ini yang penjualannya Luar biasa berarti Luar biasa Mungkin gak kalo 15 15 nya memang di create Gue nanya Ya gak ada Mungkin ya Gue gak tau deh Gue nanti gak tau Sehingga-ingga temen-temen lu Tadi Wah bener ya Bisa ngejual hasil karya begini Wah begini 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 Karena kan virtual semua Ujung-ujungnya ikutan lah Yes Dijual berapa? 40 ribu Boro-boro 3M Ada juga temen yang buat Udah banyak nih bang Lumayan banyak bang Dan belum ada yang laku satupun Jadi emang Ya Ada persaingan juga disitu Persaingan Karena dia tuh Bagus banget Dan dia harus punya komunitas yang kuat Yang saling support Baru Bedanya apa sama DeviantArt? Beda ya? Kalo DeviantArt Beda sih Kayaknya beda trend deh sekarang Beda ya? Beda Coba gimana? Coba misalnya kayak yang Board App Yats Club itu deh Coba Ini boleh diklik ya ya Coba ini Ini karyanya Gak apa-apa Ini kita ambil ibro ya temen-temen deh Gue gak lagi coba saranin bahwa Ikutin desain seperti ini ya Kalo temen-temen misalnya Sudah tau lah Pelanggaran-pelanggaran syariatnya Misalnya bentuk gambar yang memang utuh Secara Ada makhluk Apa segala macem Yaudah Abaikan dalam artian Kita coba mau edukasi disini ya Lanjut bro Coba kita ke scroll bawah dikit Nah ini dia kayak membuat Oh ini karyanya nih? Karyanya ya Si Board App tadi tuh Board App iya Jadi kayak Apa ya Collectable items gitu bang Ini yang dijual? Ini yang dijual Ini mah anak gue juga bisa Gambar pakeinnya Gue langsung say Ini bagus tau Hah? Gak usah dimana sih? Gue gak ngerti gue Ini kan gambar Pake ini kan Pake Digital painting mungkin Digital painting gitu kan Atau pake pulpen terus di scan Iya Ya bisa sih Cuman Hah? Dia mikirin konsepnya gitu Jadi kayak Semuanya tuh satu kesatuan gitu Coba di scroll lagi deh Coba coba Ini gue awam ya guys ya Lo Jangan mikir gue meng Koreksi ini ya Gue pandangan awam nih Ini 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 karyanya dia Iya jadi ini di karyanya gitu Terus tau aja nih Top beat Nah itu tuh Itu top beatnya tuh Itu di Harganya Lelang kan? Iya lelang Itu harga apaannya? Harga Ini Nft nya Sebentar ini 324 720 apa? Dibeli Nggak tau deh Mungkin itu nomornya kali ya Coba deh Di Arain ke situ deh Coba nih Kacemata nih Kacemata nih 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 Doci Sadega bukan sih? Hah? Pih Pih Gaskin Bang Laku berapa tuh bang? Minimumnya 291 ribu dolar Ah Ini me Hah? 291 ribu Dolar Dolar 66 itu apa? Iya Itu minimum beatnya bang Minimum Jadi lelang nih Siapa yang mau nih Gitu Iya minimum beatnya Jadi kalo nanti mau beli nih Tapi nama nanti Bentar jadi pemiliknya tuh Jadi kayak Yang ini nih Nomor 720 Pemiliknya adalah Darian Oh iya bener tuh On by 05 Eh 095 Oh gitu mainnya Gila nama gue Ada disitu Gitu Nggak pengen? Kayaknya main deh Main kan? Gak gak Oh gitu Aturan mainnya Bentar 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 Jadi tuh udah main bangga-banggan aja Bisa dibilang begitu Oh Dan mereka menganggap ini investasi bang Apanya investasi? Nah maka itu Di sisi itu gue belum paham Jadi gue belum mau ikut main disini Gitu Jadi yang gambar Board App Yakh Club To verify Centang 720 mungkin kode desainnya Owned Gitu ya Ownernya itu sekarang adalah Pemilik akun 095 A82 Udah pemilik nama akun Username Begitu lagi Gimana mau cari nama Harusnya kan Hans Adriano Biar lebih gengsi Iya gak misalnya Apa ini Belum kebeli gak? Gak tau deh Itu udah Owned bro Udah ya Coba cari yang lain Cari yang lain Itu 200 Sambal cari yang lainnya Gue cuma mau ngitung 291 Ribu Kali 14 ribu Bro begitu doang 4 miliar bro 4 miliar Ini monyet kacamata tadi 4 miliar guys Gue mau bikin deh Tinggal matanya gue ilangin Boleh kan Tadi kan ditutup kacamata Aman Secara syariat Tuh 4 miliar Nah ini bang 874 ribu Ini begini doang nih Karya Tapi tadi gue coba save Ini bisa di save bro Bisa Bisa di screenshot ya Bisa di screenshot dapet Oh jadi mainnya tuh Bukan gara-gara Beli desain Ini hasil karya lo Dinilai Sekian Dengan gengsi Siapa yang beli Dan karya lo ini Berhasil dibeli Sebesar 4 miliar Mainnya begitu nih Polanya nih Si anak-anak ini nih Sama kayak ini lah Kayak lukisannya Misalnya Picasso gitu ya Kan itu juga mahal gitu ya Iya Nah jadi Setelah kita punya itu Ada kebanggaan tersendiri Jadi kayak mendukung Artisnya juga Support the artist Yaelah Yaudah Suka-suka lo sih Gue gak hujat apa-apa ya Ini sudut pandang dari awam aja Nah ini begini Minimum bitnya 200 200 itu apa sih? 200 dolar Ini WTH ini Jadi ada Ethereum Ada WTH-nya Gue lupa deh WTH ini apa Ini Ini pake selling Dia urgensi Yuk berdua nih Satu hari lagi nih Akan ditutup nih penawarannya Gitu dong Iya Gitu kan One days Tuh Sixteen hours Tuh Eight minutes Tuh kan Tuh counting down tuh Iya kan Fifteen seconds Blah-blah-blah Terus sampe bawah Ini gak mau ikutan bang Patungan apa? Mau ngapain? Ini buat apaan? Buat kebanggan Oh berarti desainnya Gak bisa ditaruh kamar ya Eh terserah sih ya Mungkin bisa Mungkin ya gak tau deh Jadi ini bukan sistem Kayak semacam di screenshot bisa Di add to photos juga bisa Kayak model unsplash kan Video wallpaper juga bisa Video wallpaper bisa Tapi bukan itu sebenernya Cara mainnya mereka Cara mainnya bukan itu Lebih ke kebangga-banggaan bahwa Desain hasil karya Hansa Adriano Berhasil dibeli sama Deriansyah Juga dia seorang Grafik designer Senilai 1 miliar Dan nama gue muncul disitu Wow Hansa Karyanya bagus banget nih Ampe dibeli sama Deri Iya Gitu sih Untuk support Artisnya juga bang Untuk support Apa yang gambarnya juga kan Ini bisa gak mitra-mitra ini Gue masukin ke Aplikasi kasih solusi Mungkin bisa ya Biar naik kan Jadi orang-orang Ternyata board app ini Ada dikasih solusi Gitu kan Gue mau order jasa disitu Asal board app Lo mau ikutan aturan main gue Kalau desainnya Secara syariah Iya gak Sini gue tuntun dulu Untuk ininya Oke lanjut ya Oh gitu mainnya Cuma yang masih dipertanyakan Adalah si Cryptocurrency dan Bitcoin ini Di dalamnya Ini transfernya Pake apaan deh Untuk belinya Kalau sepenik pertangguan gue Ini harus pake Apa namanya Ethereum Kalau di OpenSea ini Ethereum itu ya Salah satu cryptocurrency Jadi ada Bitcoin Ada Ethereum Ada yang lainnya Banyak banget gitu Jadi kita masukin Duit kita Contoh nih ya Misalnya ke OVO OVO ya Dari duit situ Kita gak tau tuh Kita masukinnya misalnya Satu miliar Udah 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 Bisa transaksi tuh Bisa Nah terus duit satu miliar kita Kalau masuk disitu Bisa diputer gak Gak tau ya Wah itu gak tau tuh Pokoknya kalau mau beli ini Harus masukin Harus nuker rupiah kita Jadi Ethereum Ethereum itu Iya Terima ta uangnya Di OpenSea ini Iya Tapi gue tanya Kalau duit kita masukin disitu Duit kita diputer gak Wallahu'alem Gak tau dia Hah Wallahu'alem Terus tinggal main So ngomong Bang please dong Jangan main di pinggir jurang Iya Kebingung banget Di pinggir jurang Ini gue masih aneh aja sih Akhirnya siapa temen-temen lo yang main Banyak loh desainer yang Ada Tapi ada desain Indonesia yang Emang dia karyanya Lakunya mahal juga bang Emang ada juga Siapa Gue lupa namanya ya Kemarin temen gue sempet ngasih tau Dia ada disini Ada juga main di OpenSea juga Gitu Dan Lumayan terkenal Di Apa Di OpenSea ini Siapa sih Lupa lagi Mau liat Mau liat Mau liat Tampilin Iya gak apa-apa Tampilin aja Kan kita sambil edukasi nih guys Maksudnya kalo gue saranin Kalo gambar kayak begini Kalo dari syariat Ya gak bisa Karena memang ini Bentuk Makhluk bernyawa Itu lengkap Tuh ada matanya Ini monyet nih Iya kan Ngerokok lagi bang Lah iya Ngerokok boleh gak sih pak Lo jangan masih Dikat aja dikat Soal ngomong Enggak kan lo Lo nanya Gue gak jawab Biar netizen jawab Biarkan kalo masalah hukum itu Serahkan pada ustaz Iya Lo nanya kan Ngerokok boleh gak Ya gue gak mau jawab Iya betul Iya cuman kan itu kan Bentuk keburukan kan Iya Oke lanjut Rokok membunuhmu gitu kan ya Oh perusahaan rokoknya aja Justru dia mengklaim bahwa Rokok membunuhmu Iya Berarti kan Yang gak tau deh Nah oke lanjut Jadi bang Jadi gue dapet info dari temen gue Namanya Syams Syamsatria Ganti deh Monyetnya pakai kacamata aja Ada rokoknya Dia ngasih tau Dia ngasih tau Ada NFT Indo Yang harganya lumayan Dan marketnya udah internasional Namanya Super Latif Secret Society Orang Indonesia nih Orang Indonesia Coba 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 search Bisa gak langsung Itu tuh search itu Super Secret Super Latife Secret Society Coba Latife Gitu Iya betul Ini nikmatinnya gimana sih bro Gue gak ngerti Gue kayak Desain-desain Enggak gue nanya nih Maksudnya Mungkin karena gue bukan Grafik designer kali ya Gue cuma bisa aja approval-approval doang Menurut gue bagus apa enggak Jadi kalau kayak gini tuh Emang Based on komunitas ya Kayak Bang Koma Indo misalnya nih Bang Koma Indo kan Desainnya juga Abstrak kan ya Tapi gue bisa-bisa nikmatin Kalau dia Mungkin ini selera kali ya Oke subjektif Ini ada penikmatnya nih Nah ini harganya tuh 0,24 0,24 Ethereum 0,24 Satu Ethereum itu Harganya 60 juta Jadi kalau 0,24 Berarti 30 juta Enggak dong Setengahnya dong 0, kan 0,2 Oh gak nyampe ya 25 persennya berarti 20 juta 15 juta Iya 15 juta Iya 15 jutaan Begini Iya Itu mata Ngelengsek sekiri gitu Gimana nginikmatin sih guys Mohon maaf nih Gue nanya nih Hah Ini emang Dibutuhkan skill khusus Bang Apaan Anak gue suruh gambar Gue bisa Mohon maaf nih Awam nih Oke lanjut Bawa lagi coba Gue pengen tau Nah gitu Tapi orang Indonesia Bang Maksudnya dia bisa Bisa terkenal gitu Sampai ke Iya Internasional Gue sih gak bilang ini buruk Jelek Apa segala macem Belum paham aja gitu ya Satu gue gak paham Dan yang kedua kan Semua orang punya penilaian masing-masing Betul Iya kan Jadi ya Selerano beda-beda Belum tentu menurut gue ini Gak bagus Tapi menurut orang lain Atau lo mungkin ini gak bagus juga Belum tentu Iya kan Jadi kan pandangan masing-masing Menurut gue unik nih Bang Ini kalau ada poster misalnya Boleh dijual gitu ya Gue mau sih beli Asal tidak ada pelanggaran cari Asal jangan satu Ethereum Jangan semahal itu lah Ini uniknya gimana Ini uniknya gimana sih Unik aja Pak Kalau ada di sini Tiba-tiba gitu kan Mungkin Agak keatur kali ya Mukanya kali ya Ini berapa dia orang Indonesia nih Coba klik-klik Udah dibeli sama siapa nih Ini kayaknya masih di lelang deh Itu udah Oh by now 15 juta Iya bener 15 juta ya 15 juta 15 juta Itu udah dimilikin tuh Ownernya tuh Coba klik Nama aja kayak buang reak Oh Ini Hah Oh dia bro Oh dia koleksi Bang Oh dia beli banyak tuh Karya-karya orang tuh Dia beli satu gitu 15 juta Kalau dia beli Ada 10 karya-karya orang 150 juta Dia mau support The artistnya Bang Oh ya itu urusan lo lah Kalau begitu lah ya Urusan lo Biasanya apa namanya Fans clubnya gitu kali ya Yang suka sama karyanya Bisa jadi gak sih dia-dia juga Oke Gak gunanya Gak tau sih Nah terus sekarang temen-temen lo Gimana tuh Lo kan ada di komunitas Desain grafis Pengajian Anak-anak kajian Masih banyak yang Masih banyak yang bingung hukumnya sebenernya Boleh apa enggaknya gitu Oke Karena memang siubahan Ya karena kan ini menyangkut ke kriptokuransi ya Tadi Mending kita bahas kriptokuransi ya dulu Bang Nah boleh-boleh-boleh Kita buka Coba Kajian Ustadz ya memang Yang kompeten lah ya Bang Ya yang kompeten ya memang di bidang muamala Sehingga kita bisa cek Tingkat fatwanya Dari beliau Surabaya mengaji Hukum kriptokuransi Ustadz Amin Urbaiz Hafidhullah Ta'ala Coba kita nonton ya Barang-barang ya guys Berat nih Berat nih Nih hukumnya apa nih Pengen tau gue Ini pernah saya bahas Di buku saya Halal Haram Bisnis Online Dan Jumhur ulama kontemporer Menilai bahwa Kriptokuransi apapun bentuknya Baik bitcoin Maupun Eternity Maupun Koin-koin yang lain Itu bukan uang Oh kan Bukan uang Menilai ini bukan Uang Sehingga kriptokuransi Tidak bisa disebut sebagai uang Ada keterangan yang disamaikan oleh Syekh Dr. Syekh Abdullah Al-Mani Hafidhullah Ta'ala Beliau anggota Hai'ah kibar ulama Di Saudi Dan beliau mengatakan Untuk bisa disebut uang Itu harus memenuhi syarat Satu Nilainya stabil Dan kita tau yang namanya Kriptokuransi Bitcoin itu Masya Allah nilainya gak karuan Antara hari ini dengan besok Itu selisihnya bisa Luar biasa Luptuasinya Bahkan Jangankan selisih hari Kadang selisih Menit Kadang selisih Sekian detik Perubahannya sangat Gak karuan Oke Nah kalau benda seperti ini Yang dia nilainya Sangat tidak karuan Sangat luptuatif Dia sangat tidak memenuhi kriteria Sebagai uang Karakter uang itu bukan seperti itu Karakter uang itu stabil Maka Rupiah Oh belum Seru nih bang Karena inflasi Ada kecenderungan menurun Cuman kan Secara umum lebih stabil Sebagai mana mata uang yang lain Ada potensi fluktuasi Tapi secara umum lebih stabil Yang kedua Dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan Baik mungkin Kripto karansi memenuhi kriteria yang kedua ini Bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan Yang ketiga Yang ketiga ciri uang itu adalah Dia bisa digunakan untuk membayar sesuatu kewajiban Sehingga Anda membeli sesuatu Berarti Anda wajib bayar Kripto karansi bisa dipakai Oke Dan itu diterima oleh masyarakat Diterima oleh masyarakat Sebagai alat bayar yang sah Untuk menunaikan kewajiban Nah syarat yang ketiga ini Kripto karansi tidak memenuhi Oke Sehingga kripto yang pertama dan ketiga tidak memenuhi Maka? Karena itu kripto kesimpulannya bukan uang Kripto bukan uang? Iya Tinggal satu Apa? Satu kriteri yang ada pada kripto Yaitu sebagai Sebagai Alat investasi Sebagai instrumen investasi Cuman instrumen investasi di kripto karansi ini Sangat tidak Sangat tidak jelas Tidak jelasnya begini Anda membeli apa? Fisiknya tidak ada Kemudian Backupnya juga tidak ada Tuh Hensa Ngeri Beda dengan Dengan misalnya emas online Kan masih bisa diwujudkan emas Asal kamu minta untuk ditukar emas Si mungkin Orang jual beli minyak Sekian barel Itu kalau diminta minyaknya bisa didatangkan sekian barel Ada backupnya Tapi kalau Bitcoin, kripto karansi Apa backupnya? Tidak ada sama sekali Sehingga begitu nilainya hilang Sudah Orang tidak bisa mendapatkan apapun Maka Hukumnya Aduh Sabar-sabar Seru lagi Seru lagi Saya tidak penasaran juga Kalau dijadikan sebagai instrument investasi Dia terlalu fluktuatif Dan itu dipengaruhi oleh Kecenderungan para peminatnya Wah ini hukumnya apa nih bro? Dipengaruhi oleh Kecenderungan para peminatnya Maka? Pada waktu Elon Musk Ikut Membeli Bitcoin Naik dia Sampai berapa kemarin? 700 juta Satu BTC Satu Bitcoin Sekarang 800 Turun Kemana 900 Terus turun 800 Waktu saya nulis Tentang Bitcoin Harganya itu Per Bitcoin Sekitar 11 juta Oh Waktu itu Kemudian Sekian bulan Saya nulis lagi Tentang Bitcoin Artikel yang baru Harganya sudah Sekitar Sembilan puluhan juta Jadi setelahnya jauh sekali Terus saat saya nulis Halal Haram Harga Bitcoin Sampai 200 juta Bagus dong investasi Bang Kita dulu Kalau Elon Musk Ikut gabung Jadi 900 juta Terus turun Jadi 800 Ini Investasi apa yang kayak gini? Maka Hukumnya Makanya Investasi Bitcoin itu Lebih dekat kepada Perjudian Lebih parah Karena itu Dengan Hukumnya Sangat sadar Saya mengatakan Bitcoin Hukumnya Haram 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 nih bang Allah Allah Alhamdulillah Syukran Ustadz Amin Urbayit Safidullah Masya Allah Hukum Bitcoin haram Kata Ustadz ya Kita tungguin dari tadi Kira-kira hukumnya apa Ternyata beliau Berucap Hukumnya ternyata Haram Beliau Kita gak berani ngomong Kita ngikut aja sih Itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi Maka Maka Keluar Ustadz langsung Masya Allah Nah Gimana tuh bro Gimana tuh bro Hal-hal yang disandingkan dengan Bitcoin Hal-hal yang disandingkan dengan Cryptocurrency Dari surut pandang Islam Ternyata Beliau Hafidahullah Haram Karena memang ada perjudian Ya lu taruh tiba-tiba Satu Bitcoin Berapa tadi awalnya 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 Pizza Pizza berarti berapa tuh kira-kira Ya 60 ribu lah 100 ribu lah Nah 100 ribu Tiba-tiba gak lama Kok jadi 800 juta Setelah 11 tahun gitu ya Iya cuman kan Maksudnya kan Iya You know lah Tadi kan kasihan Ustadz kita Masya Allah Udah nulis kan Iya kan udah ngejelasin Mengenai fatwa tentang Bitcoin Yang pertama Begini Begini Berubah lagi Bulan depannya lagi Ustadz harus Apa ya Di bukunya tulisannya Direvisi lagi Dikasih tau lagi Kan begitu kan Iya Terus Harta halal haram tadi Berubah lagi tulisannya Ustadz Ustadz kita kan Masya Allah Kalau kita bikin buku kan Ustadz kita kan Wah Diperbarui terus Revisi apa segala macem Kalau Perihal fatwa Dalil dan lain-lain Nah itu begitu bro Nah makanya Ini lebih khususnya Kepada bitcoinnya ya Bitcoin atau cryptocurrency ya Nah Tadi di berita kompas Menyebutkan NFT itu Bagian aset dari crypto Iya Karena dia pake Cryptocurrency juga Pake Ethereum ya Nah Pake bitcoin juga sebenernya Sama ya Cuman gak semahal bitcoin Bitcoin 800 juta Ethereum tuh 60 juta Iya kan Tetep 60 juta Aduh doang Dapet NMAX NMAX ya Iya Iya kan Nah terus gimana tuh Buat temen-temen mungkin yang Merasa Desain grafis Atau mungkin yang memiliki Kemampuan Bisa desain Sehingga melihat peluang Yang sangat emas ini NFT ini Emas banget sih Iya Ternyata mereka Banyak nanya juga Dem-dem ke gue Makanya gue udah hadirin Hensa nih Gimana bro Menurut lu bro Iya Seperti yang kita bahas di awal ya Kan kita bukan Ustadz ya bang Jadi Disini kalau gue sih Lebih Kalau Ustadz Ami udah bilang Kayak gitu sih gue Gak ikutan dulu deh Gak ikutan dulu deh Tapi banyak loh temen-temen lo yang disana Iya ada sih Cuman Ya gak tau ya Mungkin Mungkin video ini Belum terlalu viral Oh karena baru Beberapa bulannya lalu Setelah ini Mungkin bisa jadi viral Mungkin jadi pertimbangan Para temen-temen juga gitu ya Ada gak yang ada di grup Lo dimana sih Telegram apa Whatsapp Whatsapp Grup apa sih Grafik designer Namanya apa Salaf designer grafis itu Salaf designer grafis Ada gak coba cek Berarti Masya Allah nih Udah pada ngaji Masya Allah Tawaruk Allah nih Ada gak dari grup itu yang bermain Setau gue sih gak ada sih bang Oh Masya Allah Setau gue belum ada Setau gue belum ada Masih banyak yang nanya Gimana sih hukumnya NFT gitu Salaf graphic designer Masih banyak yang Belum yakin sih Ya kayak gue sendiri sih Masih Main gak ya Main gak ya gitu Boleh gak ya gitu Masih ada kayak gitunya gitu Cuma setelah denger Ustadz Ami Dan kalau mau main Kita harus tukerin Jadi Ethereum dulu Jadi kreditokuransi Rupiah kita Dan disitu gue jadi Aduh Gimana nih Goror Atau mungkin Judi tadi tuh Kata beliau Takutnya kayak gitu kan ya Takutnya gitu Jadi ya Kayak sekarang kalau gue sih Masih main aman dulu deh Ntar dulu deh Ntar dulu Karena di grup Salaf graphic designer itu kan Artinya kalau memang tadi Ternyata lu bilang Baru nanya-nanya Belum ada yang bermain Atau segala macem Artinya kan Itulah pentingnya ilmu ya Banyak yang udah Belajar kajian muamala Atau segala macem Ketika ketemu syubahat Juga gak langsung digas Iya kan Gak langsung di Ah peluang nih Itu pentingnya tuh ilmu tuh Jadi kehati-hatian Waro-nya jelas Atau segala macem gitu kan Jadi gak main Ya begitu-begitu Nah terus gini deh Cara monetize nya gimana Mungkin kita bantuin temen-temen kita Ya lu enak deh Hensa lu berdua Lu ngobrolin beginian Karena memang mungkin Lu udah punya penghasilan Contoh Terus gimana dong Kasih tau buat temen-temen Yang memang Anak graphic designer tuh Cara cuannya Cara monetize Dapetin duitnya tuh Kayak gimana sih Kalau selain memang ternyata Hasil-hasil yang tadi Penuh dengan syubahat Apalagi memang cenderung Ke keharaman Karena memang disitu Ada perannya kripto Atau mungkin bitcoin Atau ethereum Apa tadi Ethereum Terus oke lah Mereka ninggalin itu Caranya gimana sih Caranya kalau Ya masih kembali lagi sih Kepada cara-cara yang Udah dilakukan para designer Sejak lama gitu ya Kayak jualan aset Di shutterstock Atau misalnya Buka jasa desain Atau logo branding Atau misalnya Ikut kompetisi Lomba logo gitu Banyak sebenarnya Bisa bikin tim Bisa bikin tim Betiga misalnya Masing-masing buat satu logo Satu logo Kan lebih gampang kan Dibanding kita Buat sendirian gitu Dan chance-nya lebih besar Menangnya Oh berarti memang Kalau ikutan seperti itu Satu orang bisa bikin Tiga desain Satu Bisa itu bisa sebanyak-banyaknya Kalau disitu Oh Jadi chance kita buat menang Lebih besar Walaupun ntar hadiahnya Bakal dibagi tiga ya Mungkin yang menang Logonya tuh Lebih gede gitu Cuman Paling gak chance kita Buat dapetin uang Lebih besar disitu Tapi daftar gak? Kalau di 99design gitu sih Gak daftar ya Daftar Cuman maksudnya gak bayar Oh Kira-kira ntar ujung-ujungnya Ikutan lomba yang Ada uang muka berbayaran Sama aja Gratis Judai-judai juga Iya kan Gitu sih Dan paling penting emang Benerin Persama branding kita Kalau mau Apa namanya Iklanin Skill kalian di Instagram Itu juga gak apa-apa sih Karena gue juga banyak banget Dapet iklan-iklan tentang Teman-teman desainer Yang mengiklankan Jazza desain mereka Jadi Salah satu cara kita Ekhtiar kan Mengiklankan ya Ngasih tau orang Kalau kita tuh desainer Ini karya kita ini 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 gitu Jadi selain Ngasih tips Selain apa namanya Ngasih tau kita desainer Kita juga ngasih tau juga nih Skill kita tuh kayak gimana sih Makanya penting banget kita Untuk meningkatkan skill kita Iya Iya itu Bener banyak yang orang ngedesain juga Kadang ya mohon maaf ya Gitu Kurang greget sih Iya kan Bentuk fitnya misalnya Iya kan Dan lain sebagainya Presentasi juga begitu tuh Mereka ketika pitching sama klien Slidenya aja mungkin Kurang nih Ada beberapa yang lain gitu ya Orang-orang apa segala macem Tapi mau gak Kalau gue kasih solusi Buat para desainer Untuk masuk dalam satu wadah Yang memang insyaallah Berpotensi untuk banyak di order Tapi pake ethereum gak? Nggak Kalau gitu sih mau sih Jadi ada satu aplikasi gitu kan Itu kasih solusi buat temen-temen semua tuh Masuk situ Desain grafis Dan lain sebagainya gitu kan Daripada dia nunggu bola tuh Mendingan masuk dalam satu wadah Yang memang potensinya Nanti kan pasti kan kita bangar duit tuh Untuk mempromosikan bahwa Ternyata dalam sini adalah Kumpulan para-para jasa nih Jasa desain grafis Jasa ini jasa itu gitu kan Video editor Jadi ada peluang Gitu daripada mereka Kayak begitu-begitu Iya betul Makanya Ini kasih solusi Cepetan deh bang launchingnya bang Udah ada 15 ribu orang nungguin loh Iya iya Gue takut nih Tanggung jawab loh bang Iya bener Udah banyak banget ya 15 ribu orang nungguin Ya sabar-sabar Desember akhir insyaallah Akhir Desember Iya launching aplikasi Kasih solusi yang memang isinya adalah Para jasa-jasa tadi tuh Khusus jadi ya Buat pengusaha yang mau di order Jasanya apa segala macem Iya kan Nah Kalau mau sebelum itu Kita bikin workshop aja bro Boleh banget Iya kita bikin workshop Yang memang mengedukasi Kepada temen-temen Tentang ilmu-ilmu Seputar desain gimana sih Gimana kalau gue sama lo Ajak Siapa misalnya Kang Dewa Eka Pra Yoga Ogut Muda Cuma Sekali Boleh banget Mas Dori Zulkifli Senior-senior semua tuh Iya Sama gue juga disana Kita bikin workshop yang memang Ada hubungannya sama Digital konten dan bisnis online Bagaimana cara melakukan Sosial media Yang ujung-ujungnya Bisa mendapatkan cuan yang halal Insyaallah Gimana ya Boleh banget Tanggal 26-27-28 lo kosong gak Bisa Iya Insyaallah bisa Besok nih Jumat Sabtu Ahad besok nih Bisa ya kita gas ya Gas Bocoran-bocoran materinya Boleh gue tau gak Kira-kira lo akan bawain materi apa Kalau memang Ntar ada workshopnya jadi tuh Kan kita udah promosiin-promosiin tuh Sudah pada daftar Oh iya buat temen-temen Kalau mau daftar Workshop Ya Kasih solusi Atau workshop November kasih solusi Itu bisa Caranya seperti apa Nanti mungkin simak aja nih Podcast ini sampai akhir Atau mungkin cek di description Atau caption di bawah ya Nah ini kan lo ada di workshop November kasih solusi Insyaallah Tapi mungkin kalau buat temen-temen Yang pengen lagi nih Misalnya nantinya Oh daging nih Dapet dari Hensa nih Begini-begini-begini Gue pengen tau lagi dong Ilmu-ilmu Hensa yang selanjutnya dimana Gitu kan Lo bocorannya katanya Mau bikin kelas nih Iya Jadi ini udah wacana Dari lama banget sebenernya bang Iya Gue baru sempet ini nih Baru sempet untuk Menseriusi ini gitu Jadi gue bakal ngadain Kalau di workshop besok kan Kita gak bakal masuk ke Apa namanya Tentang Photoshop secara detail ya Jadi nanti di kelas gue Gue bakal bahas tentang Photoshop Cara memakai Photoshop Cara mengaplikasi Photoshop Secara detail gitu Dari membuat poster yang Biasa aja jadi Lumayan bagus gitu Jadi teknik-teknik Photoshop Bakal gue kasih di kelas itu gitu Oh kapan tuh? Insyaallah Websitenya lagi dibangun nih Lagi dibuat sama Apa namanya Tim kita Lalu nanti Desember akhir Atau Januari insyaallah Udah bisa launching kelas design Oh oke Momennya pas tuh Kasih solusi kan Tanggal 1 Januari 2022 Insyaallah udah bisa dipake Nah berarti kan ada Nuansa design Lagi kita naikin lagi nih Setelah itu Kalau lo pengen mantepin skill lo Buat ada di Mitra kasih solusi kita nih Bisa banget Nah gabung dulu sama Hensa Naikin dulu valuasi lo nya nih Personal brandingnya Desainnya sehingga Lo jual karya lo Jasa lo itu Dikasih solusi Betul Jadi udah punya Naikin value diri sendiri dulu Sebelum ikut Berperang Dikasih solusi Cakep nih pas nih Momennya bro Januari aja Jangan lama-lama Insyaallah Lagi di gas dulu nih Iya Belajar disini Yuk Pada masuk belajar dulu Di Hensa Abis itu nanti Begitu udah cakep Lo daftar jadi mitra gue Dikasih solusi Oke Siap Mantap Lo kan hadir nih Hensa nih Masyaallah loh Bisa bersama dengan orang-orang yang Jago-jago gitu Masyaallah Nah lo kira-kira mau bawain materi apa di workshop Bocorin dong buat temen-temen dong Iya jadi Di workshop itu Gue gak bakal bahas tentang Teknik ya Teknik maksudnya Cara mengoperasikan Photoshop segala macem Agar apa Agar orang-orang yang pake Canva Yang pake apps lain itu Bisa ikut join juga Oh keren Karena kalo kita pake Apa Praktek langsung Mereka ntar bakal Gak ngerti juga kan Tentang Photoshop segala macem gitu Jadi disini kita bakal ngebahas tentang Gimana sih desain yang Sebenernya works Dan yang enggak gitu Gimana sih cara menyusun Apa namanya layout yang bagus Atau Gimana sih cara kombinasiin warna yang bagus Dan contoh-contoh desain yang Sebenernya Kurang works dan segala macem gitu Oh jadi ada before afternya Dan Apa ya Ya itu dah Tentang desain Mantap Cara membuat desain yang How to make a good design How to become a good designer Mantap Bisa gak Cara membuat desain yang oke Dan laku di NFT OpenSea Gak tau Gak singgung mengenai NFT-nya Oh iya ya Betul ya Gak tau sih Gak kalian bisa menyimpulkan sendiri sih Kalau gue disini sebagai Orang awam desainer ya Bukan ustad Jadi langsung tanyakan aja ke Bang Derry Kita kasih solusi So Terima kasih.